Intro Halo, hai Sobatinus Kita ketemu lagi dengan semangat hari Jumat, tanggal 2 September 2022 Kira-kira Sobatinus tahu nggak kita sekarang lagi ada di mana? Ayo coba lihat di sekeliling Ada yang bisa tebang saat ini kita lagi ada di mana? Bener banget! Hari ini kita sedang ada di Desa Selak Kabiat Sumal Kabupaten Badu Kira-kira kita sedang apa ya hari ini di Desa Selak? Hari ini adalah kegiatan penutupan PKKMD reguler yang sudah berlangsung selama 4 hari Sekaligus pagi ini kita sedang adakan pengabdian kepada masyarakat Pengecekan kesehatan dan pengobatan gratis kepada Lansia Khususnya Lansia di Desa Selak, Abian Semal Kabupaten Badu Sobatinus bisa lihat ya betapa serunya ya kegiatan di pagi hari ini Dan akan berlangsung sampai dengan sore hari Sobatinus Dan tadi Sobatinus sudah ada senam lansia Nanti kita akan spill ya seperti apa senam lansianya Sangat seru banget diikuti oleh seluruh lansia yang ada di Desa Selak Dan tetap diikuti Sobatinus kegiatan hari ini hingga sore hari Karena ada kegiatan yang sangat seru banget Dan kita akan tanya-tanya sedikit kepada beberapa orang yang terkait dengan kegiatan ini Okay, let's go! Sobatinus sekarang kita mau ketemu sama salah satu orang Di kegiatan kita PKKMD reguler yang sudah berlangsung dari hari Selak sampai hari ini Yuk! Oh, ilang nih punya Sobatinus Mana nih? Nah ini dia Sobatinus Nah ini dia Sobatinus yuk Sekarang kita tangkap dulu ya Tangkap dulu nih Salah satu orang penting di kegiatan PKKMD Yang sudah berlangsung dari hari Selak sampai hari ini Dengan siapa saya disini? Oh, belum kenal Saya dengan Maudie Triana Eh, maaf, maksud saya ngomong Yogi Triana Tadi mohon maaf ya Sobatinus Ini agak-agak narsis Pake aja lagi Maudie Ya, boleh Bu Yogi maksudnya Yogi Ayunda Apa isinya ya? Bu Yogi Nah, Bu Yogi ini merupakan salah satu orang penting di kegiatan ini Yaitu beliau merupakan ketua panitia dari PKKMB yang sudah berlangsung selama 4 hari ya Bu Yogi ya? Ya, 4 hari Tapi ini Sobatinusnya Oke, berarti 5 hari karena ada kegiatan PKKMB Dan ada reguler-reguler dan PKKMB? Iya, PKKMB juga sih 2 hari kemarin Berarti totalnya berapa hari? Berapa hari itu ya? Berarti 7 hari Tapi Laksananya 7 hari itu Udah kita pisah-pisah di PKKMB Jadi supaya tidak terlalu berat juga kerja paninjanya Jadi kita setting supaya semua yang kerja dengan fun Harus fun ya Inget lah Sebab itu fun M, U, N Ada kepanjangannya ga? Ada F itu flexible Oke U itu unggul Oke Kemudian N itu nyaman Jadi kerja harus flexible unggul dan nyaman Kalau sep Saya kira malah Flexible unggul dan Nopi Nopi ya Saya kira malah kayak gitu Ternyata Ntar kecil juga gue Nopi ya Bu Yogi Saya mau tanya-tanya sedikit Jadi kan bikinnya sudah berlaku sehari Ya Bu Yogi? Tua panitia Mana rasanya? Rasanya fun ya Sepertinya Ya tetep fun Dari awal sampai akhir fun semua Karena panitianya, malah insya barunya semuanya Sangat kooperatif dan Karena semuanya berjalanan Jadi rasanya Dan hari ini laga banget Hari terakhir itu rasanya tuh Badan saya kurut 5 kilo Boleh? Nanti ada timbangan kok Iya Senang banget Senang banget ya Berarti abisnya bisa tidur dunia ya? Iya pastinya Terus boleh di-spill dikit kak Bu Yogi kegiatannya ya? Kegiatannya tuh kayak gimana ya? Jadi kemarin kegiatannya mulainya Dari hari saat-saat tanggal 30 Itu kita mulai dengan pembukaan Ada LLGT juga di sana Hadiran juga yayasan Kemudian Ada materi-materi juga Yang tentunya Paterinya itu kita harapkan Dapat bermanfaat Tentunya buat mahasiswa baru Terutama dalam membangun Karakter mereka Dan membantu mereka Menjadi mahasiswa yang Juga pandai Kayak tema Sisa di generasi Pandai dan berkarakter Wih keren ya Temanya berarti generasi Pandai dan berkarakter Jadi kita harapkan sih mahasiswa baru Nantunya gak cuma cerdas saja Tapi juga punya karakter Dengan sikap dan perilaku Yang tentunya Patut ditiru Dan menjadi panutan Bagi banyak orang Suara Amin Gitu ya Iya Betul Kemudian hari ketiga Kemarin seru banget Membunami Lihat kan dipercaya sebagai Yuri Jadi mereka kemarin Memang kan salah ya Yogi Ayunda Memang lu daya Membunami Jadi kemarin tuh Mereka menunjukkan Bakat-bakatnya mereka Di hari ketiga Mungkin nanti Bisa dilihat Diputerin ya Kayak gimana serunya Mereka menunjukkan Bakat-bakat mereka Yang bertemakan juga Dengan budaya Bali Dan nanti Akan ada dibagikan juga Hadiah Buat memenang Wow Sobat Vinus Jadi kalau mau sekolah di Vinus Gak hanya dari akademis Tapi juga dari non-akademis Karena ada bakat yang akan Dikasi hadiah gitu ya Iya bener Jadi PKKM kali ini tuh Agak berbeda Karena mahasiswa Tidak sekedar di Kronjo saja ya Gak ada di Kronjo 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 Gak ada PKKM di Kronjo Gak ada PKKM di Kronjo Iya malah mereka itu Pake bagi pastai Terus happy-happy Gitu kemarin Dan hari ini juga Mereka happy-happy Dengan senang bersama Dengan Lansia Jadi hari ini Kita ada Senjata pengambian juga Teman-teman bisa lihat Kita mengundang Para Lansia Di Desa Selap Untuk dilakukan Pengajarkan kesehatan Yang selalu tetang dirati Terus nanti Terakhir Ada penguat pemenang Dan ada Paper mop loh Guys Apa itu paper mop bu Dijelasin mungkin Ada sebatus ya Paper mop ya Misalnya lebih enak Bakalan kalian saktiin aja Kayak gimana Nanti Satu angkatan Akan membentuk paper mop Bersama Ya nanti dilihat aja Aduh Seru banget Berarti kira-kira hari ini Sampai jam berapa? Sampai jam 4 Sori aja kok Gak sampai Terus kegiatan sebelum-sebutnya Kemarin dari jam 8 Menjang berapa? Paling maksimal Sampai jam Tengah 5 Karena itu udah panduan Dari LLDT Dan juga Diri Janikti Jadi gak boleh melakukan Tapi emang KKKMB dari Sitikas Pina Usada Bali Sudah sesuai aturan Dari pemerintah Betul Jadi gak usah Ragu lagi ya Lagi Jumlah mabah ini berapa? Itu belum disebutkan Jumlah mabah ini Jumlah mabah kita ya Tahun ini Mencapai 150 mahatiswa baru Wow Untuk program reguler 150? Itu reguler saja Dari S1 keperawatan dan S1 kebidanan Baik Kalau alejin gangnya berapa? Kalau gak salah ya Untuk kebidanan saja Itu mencapai 268 mahasiswa baru Bayangkan 268 Dibagi jadi 5 kelas ya Kalau gak salah Kemudian Untuk PLJ keperawatan itu sekitar 178 mahasiswa baru Kebayang berapa banyaknya Apa lagi Pina Usada Tengah aduan banget Sobat Binus Mau bergabung kesempatannya di tahun depan ya Karena tahun ini kita sudah mulai Jadi kesempatannya silahkan kita bergabung di tahun depan Terakhir Bu Yogi Ini kan nanti setelah ini Mabahnya Eh Ca Mabah ya Kawan mahasiswa baru Sudah akan menjadi mahasiswa baru Nah pesannya Bu Yogi Untuk mahasiswa-mahasiswa ini Mulai hari sedih kan udah mulai kuliah Iya bener Kesannya apa Bu? Kesannya tentunya Semoga mereka tetap semangat ya Adi-adi masing-mahasiswa harus tetap semangat Kalian adalah bagian masyarakat yang beruntung Masih bisa mengenyap pendidikan di tingkat penguruan tinggi Jadi semangatnya untuk belajar Dan meningkatkan pengetahuan Dan juga membentuk karakter itu Harus terus ditingkatkan Sampai nanti kalian tamat Dan disudah bersama Ya jadi itu saat kami sudah bersama ya Jadi masuknya 150 Keluarnya juga sama Tidak kurang Ataupun Iya Ya sebenernya lebih boleh Lebihnya kenapa yuk? Ada masing-mahasiswa Oh iya Gita hanya Oke 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 Mungkin itu aja Bu Yogi Dan terakhir mungkin bisa ditutup pake yang sajuin Oke Oke Jangan-jangan Jarbon dari Jangan-jangan Besok boleh diajarin Boleh boleh Jadi PKK MP 16 Teken Sinau Sada Bali Kami Generasi Pandai dan Berkarakter Kami Generasi Pandai 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 Dan Berkarakter Kami Generasi Pandai Dan Berkarakter Oke siap yuk PKK MP 16 Teken Sinau Sada Bali Kami Generasi Pandai Dan Berkarakter Hore Terima kasih Bu Yogi Terima kasih Bu Nabi Oke Sobat Binu Sepanjang banget ya wawancara kita Dengan Ketua Panditia PKK MP di tahun ini Selanjutnya Kita cari-cari lagi Yang bisa kita tanya-tanya Terkait dengan kegiatan di hari ini Oke Let's go Bisa dilihat ya Sekarang Kita lagi ada di suasana Pengecekan kesehatan dan pengobatan gratis Yang dilaksanakan di Watilan Desa Selan Rame banget Sobat Binu Lihat nih Banyak ada meja-mejanya Untuk Para lansia Dan ini dilaksanakan secara gratis Antusias lansia sangat luar biasa Dan kita tanya salah satu lansia Yang sudah mengikuti pengecekan kesehatan dan pengobatan gratis di hari ini Yuk Yuk Nah ini ada Ibu Cantik Jadi Ibu nya masih tetap cantik nih Sobat Binus Dengan Ibu siapa sayang? Ibu Made Sobat Binus Mau saya tanya-tanya sedikit boleh? Boleh Ibu boleh tahu Ibu asiknya dari Selat? Iya Oh dari Banjaselat Anya Sobat Binus Terus ini memang hanya dilakukan pengecekan kesehatan ya Ibu Tahunnya dari Malau Ya Dari Maklian Oke dari Maklian ya Berarti memang niatnya memang melakukan pengecekan kesehatan ya Sebelumnya sudah pernah mendengar tentang Stikis Bina Usada ibu? Sudah 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 sering ya Jadi Sobat Binus Stikis Bina Usada sudah sering bekerja sama dengan pemerintah yang ada di Desa Selat ya Untuk melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat Ini bukan pertama kalinya Ini kayaknya sudah berulang kali ya ibu ya Semoga nanti segera sehat Setelahnya bisa bertemu lagi dalam kesempatan yang berbahagia Yang berbahagia Kalau setelah ini ibu kira-kira kan ga seringnya ada kerjasama sama Stikis Bina Usada Ada saran ga kegiatan apa lagi yang ingin diadakan di Selat ini terkait dengan kerjasama Stikis Bina Usada? Selat ini Selat ini Oh ibu ga dengar kayaknya tuh Ga dengar ya tapi mau ga ada pengobatan gratis lagi? Mau Oke mau ya dicatat Sobat Binus Jadi memang pengobatan gratis ini sangat bermanfaat untuk para lansia yang ada di desa selat Oke Itu aja ya ibu Pade terima kasih banyak dan segera sehat Bapaknya kita berhubung Selamat tinggal 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 Ya hari ini penutupan PKKFB Kita ada di desa Sobat Madun Acaranya cukup padat Pertama kita tadi seman blansia Nah, mahasiswa baru kita ajak bersatu dengan para lansia untuk melakukan senam lansia. Nah, kemudian habis itu kita pengobatan gratis kepada para lansia juga dan masyarakat umum. Kemudian sebentar lagi kita buat MOB. Jadi supaya kita nanti shot dari atas, kelihatanlah kita stikas binau sadar atau merah putih. Biar makin jaya stikas binau sadar ya. Makin unggul dan terpercaya. Di darat, laut, udara ya Pak? Ah, darat, laut, udara. Kita dipercaya oleh masyarakat. Nah, kepercayaan ini kita harus pegang supaya kita terdorong atau termotivasi untuk terus membuat sekolah kita berkualitas. Karena kepercayaan masyarakat ini sesuatu yang bernilai. Jadi untuk meningkatkan nilai terus, kita memang kerja keras, kerja cetas, membuat kampus kita semakin unggul. Sehingga semakin dipercaya oleh masyarakat. Oke, sampai jumpa di PKKMB. Terima kasih adik-adik mahasiswa. Selamat datang dan selamat bergabung di stikas binau sadar. Jaya kita bersama. Unggul. 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 Dan terpercaya.